Salam sejahtera untuk kita semua. Profesor Taufik Makarawian, saya hormati. Tuan rumah, oh istilah, Sohibul baik, Sohibul hajat juga. Ketua Yayasan, saya Indonesia, saya hormati. Pak Haris, Dr. Mendawai, Dr. Rasul, Dr. Heru, dan ya teman-teman sekalian. Ini ada Ibu Eha, ada Pak Dennis, ada Pak Hablo, teman-teman belakang semua. Dan khususnya penulis, penulis Peronius Prawira. Mana, Adil? Gak bisa datang. Ini yang luar biasa ini, penulis yang serbabisai. Buat lagu, menulis, dan membuat cabut. Dan sekaligus pedagang. Ini multi-talent, betul. Seseorang yang saya hormati, malam hari ini sungguh berbahagia. Bisa meluncurkan sebuah buku, saya belum pernah melihat, ya, buku dalam bahasa Indonesia yang buku berfirman. Mungkin ada, tapi saya belum sempat baca, mungkin. Tapi ini adalah buku yang saya lihat pertama dan karena itu saya berikan kata sambutan yang sangat sederhana. Buku ini, saya anggap buku yang pengantar awal mengandai hukum perfirman. Memang betul belum mendalam, tapi cukup sebagai pengetahuan awal bagi orang yang ingin mengetahui tentang hukum perfirman. Nah, hukum itu sesuatu yang luar biasa, yang spesifik. Yang semua orang harus mengetahui hukum. Orang film jangan bilang, saya tidak tahu hukum. Karena ketika hukum itu berlakukan, maka terikat oleh hukum, dan Anda salah, Anda akan dihukum walaupun Anda tidak tahu hukum. Jadi, ini luar biasa. Karena itu, hukum itu sebenarnya bagi seseorang hanya dua kelompok. Pertama, hukum yang harus dihukum setiap orang. Kemudian, ilmu hukum. Ilmu hukum itu hanya dihukum oleh orang yang sekolah hukum. Tapi hukum harus dihukum oleh semua orang yang sudah dewasa. Karena ketika hukum berlaku, semua orang dianggap mengetahui hukum, dan tidak ada alasan bahwa dia tidak mengetahui hukum sehingga tidak dihukum. Nah, karena itu bagi orang film, bagi artis, bagi siapapun yang kegiatan film, wajib mengetahui hukum. Bukan wajib membaca buku ini. Itu yang pertama. Kemudian, saya tidak memiliki pengalaman di film seperti Dr. Ndi Asur. Ini luar biasa. Saya baru tahu, rupanya pernah menjadi reporter timur-timur. Ini luar biasa. Film memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa kepada sosial kemasrakatan. Bahkan, bahkan bisa membangun kultur budaya baru. Bahkan bisa merusak budaya yang eksis. Polifilm. Jadi, film kalau di setiap hari, di TV, dengan sesuatu yang sangat bagus itu bisa merubah budaya dan perubahan-perubahan sosial. Tapi juga, pada sisi lain, bisa membuat perang. Bisa berakibat perang. Dan juga bisa merusak tatanan budaya yang ada. Kita bisa bayangkan ketika seorang membuat film karena kebebasan berkreasinya tentang Nabi Muhammad. Dan dia dibayar kepalanya sekian untuk dibunuh. Dan di demo di mana-mana karena membuat dan mengedarkan film. Karena itu, film adalah suatu kegiatan yang sangat luar biasa sekali. Memengaruhi sosial budaya. Bisa memberikan kearah kemajuan, peradaban. Dan bisa juga berbalik. Film yang baik tentunya. Alah film yang mengarah kepada kemajuan peradaban dan perubahan-perubahan piraku yang baik. Bagi masyarakat menunjukkan peradaban yang lebih baik. Karena dampak yang begitu sangat besar. Maka seluruh aktivitas yang berkaitan dengan film, memang diatur oleh buku. Karena dampaknya itu. Jadi, baik ketika kreativitas dalam membuat film. Dari pembuatan film, produksi film, pengedaran film, sampai ekspor-import film, sampai komersialisasi film. Semua diatur oleh hukum dan bisa dibaca dalam buku ini. Jadi, sejarah-sejarah, begitu pentingnya aturan-aturan ini. Sehingga tidak ada suatu kegiatan, balance, yang dapat dibiarkan begitu saja yang bisa merusak. Kalau kaitan dengan hukum, hukum pervelman tentu tidak sebuah penulang, tidak sebuah cabang ilmu tersendiri, ilmu hukum yang tersendiri. Tapi, pada akhirnya bisa berkembang sebagai sebuah cabang ilmu hukum. Karena dia memiliki objek, bisa dibuat metodologinya. Karena sains itu kan, sains itu adalah ada objeknya, ada metodologinya, dan seterusnya ada apa nanti manfaatnya untuk kemanusiaan dan kebudayaan manusia. Jadi, tetapi, paling tidak ada tiga aspek hukum yang terkait dengan film. Pertama, intellectual property rights. Hak milik intellectual. Ini terkait dengan hak cipta. Kemudian yang kedua, adalah terkait dengan hukum persaingan usaha. Kemudian yang ketiga, adalah terkait dengan hukum pidana. Jadi, ketika kita membaca hukum pervelman, kita akan bertemu dengan tiga aspek hukum itu. Karena itu, tidak sembarang orang, tadi dikitakan oleh Pak Adiasun, untuk membuat talent, ternyata itu ada pelanggaran hukum yang ada di sana. Baik dari segi pengambilan sumber, atau dia merupakan dari film yang lain, atau apapun yang bisa melanggar intellectual property rights orang lain. Atau seorang kreator yang melahirkan hak cipta, film, di sana ada hak yang dia lupa, dia daftarkan, dan dia memperoleh pelindungan hak-hak ekonomi. Nah, ini terkait dengan hak cipta. Kemudian yang kedua, di buku ini bisa kita baca bahwa seorang pengusaha yang memiliki bioskop, kira-kira begitu, tidak boleh hanya menampilkan film dari produksi satu perusahaan, atau dari satu orang, yang lebih dari 50% di tempatnya dia. Itu terkait dengan monopoli. Artinya apa? Kenapa pengaturan ini perlu? Jangan sampai budaya, pengaruhnya dan dampaknya kepada sosial, itu hanya dikesuai oleh satu orang, satu kelompok, itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Misalnya, ini di Indonesia mau dimasukkan budaya yang menurut dia, ingin dia sosialisasikan, ingin dia bangun, dan ingin dia eksis, dan mengubah budaya yang berlaku di sini, sehingga di bioskopnya dia, atau di seluruh jaringan bioskopnya, ada lebih dari 50% hanya produksi dari satu perusahaan, atau beberapa, atau satu orang, satu kelompok, yang membawa misi budaya yang sama. Itu masalah besar. Karena itu, di buku ini, atau di aturan undang-undang, kita bisa baca, bahwa kalau dia hanya membuat, mempertunjukan, satu produsen, yang lebih dari 50%, maka dia bisa dipidana. Ini, kemudian yang, ini kaitan dengan, bukan saja persaingan usaha, itu kan? Tapi, kalau, kalau ganti ruginya besar sekali, itu 100 miliar. Itu besar sekali. Walaupun pidana-nya ringan, hanya 6 bulan. Tapi, 100 miliar, dia harus bayar karena kesalahan itu. Kemudian, dari sisi, hukum pidana, mungkin bagi para produsen film, atau kreator film, membuat film pendek, membuat film pendek, kemudian diedarkan, dan mungkin juga laku, gitu. Pertanyaannya, apakah film-film pendek, itu harus melalui lembaga sensor film? Karena, ketika seseorang, mengedarkan film, tanpa melalui lembaga sensor film, itu jadi, pidana dengan ancaman pidana, 2 tahun penjara. Jadi, buat film pendek, kira-kira 10 menit, gitu. Terus, wih, kata, ini perlu melalui sensor, dia bisa dipidana. Jadi, hati-hati itu menyangkut kepentingan publik. Mengapa? Dan, mengapa harus ada lembaga sensor siala, gitu? Ada filosofinya? Filosofinya itu. Bahwa jangan sampai ketika keluar itu film, itu membuat perang antara kampung A, atau kampung B, gara-gara satu film. Bahkan antara agama. Itu sangat berbahaya sekali. Karena itu memang, itulah filosofi, kenapa harus ada lembaga sensor film. Dan, tidak ada film yang bisa diedarkan, dengan sangat bebas, tanpa melalui lembaga sensor film. Karena, film, tadi saya katakan, bisa mengancam, ketertiban umum, dan ketertiban sosial. Dan, itu menjadi pekerjaan, negara, dan polisi, serta pekerjaan, samboy, dan sebagainya. Bukan pekerjaan samboy, lagi, samboy rusak, tapi, akikatnya adalah, karena dampak yang begitu luas, tidak ada, satu film, yang bisa bebas, ditayangkan di mana-mana, tanpa melalui lembaga sensor film. Tapi, saya belum mempelajari lebih dalam, apakah film yang hanya lima menit, yang pendek juga, sebulan lembaga sensor. maka pekerjaan lembaga sensor, hanya menotokin film-film, pendek. Tidak ada kerjaan. Atau, seberapa, perhensia, seberapa film yang bagaimana, yang, harus, lembaga sensor. Tapi, di definisi film, kan, semua, apa, ini yang paling tahu, di definisi filmnya, jadi, yang secara audio, visual, dalam suatu, apa, cerita, jadilah, itu sebuah film bisa lima menit, bisa sepuluh menit, bisa lima belas menit, dan bisa dua jam, dan bisa lebih. Nah, film yang mana yang harus, melewati lembaga sensor, sehingga, orang yang membuat film pendeknya, hanya sepuluh menit, tidak harus di lembaga sensor. Tapi, saya mengatakan bahwa, ini penting sekali, dipahami, dan, setiap orang, wajib, memahami itu, termasuk para kreator, para pembuat talent, dan ini juga, saya kira, Profesor Taufik, mengajarkannya, di mahasiswa, esai, mahasiswa esai, karena ini, harus menjadi buku wajib, bagi mahasiswa esai, walaupun, kursus singkat, tapi, ada juhungung, setiap orang, wajib memahami hukum, tidak harus menjadi, sekolah hukum, atau sarjana hukum, itu kewajiban, setiap orang. Saya kira, buku ini, baik, untuk, dibaca, oleh siapapun, termasuk seluruh, apa, peserta kursus, atau mahasiswa, mahasiswa, esai, agar tahu, paling tidak untuk dirinya, jangan sampai salah, dalam, membuat, atau mengedarkan, pelet. Selamat, kepada, Ronius, Firly, dan, Profesor, Taufik Makarowatas, upayanya, menerbitkan, menulis, kemudian, menerbitkan buku ini, buku adalah, jendela, kehidupan, dan, buku, bagi generasi yang akan datang, menunjukkan, jejak, jejak, budaya, kaitan buku, menjadi pintu. Terima kasih, Assalamualaikum, Walaikumsalam.